Tengah deg-deg ke museum di Nauwan Cipa Beberang Mahges Ilahar Tapi siga kumaha upamanyorang wisata ke museum Anupinuku sajarah di Nauwan Cipeting Pihak anungokolakan museum konferensi Asia Afrika Tawa KAA Umajaka wisatawan piken maluruh titinggal sajarah KAA di Nauwan Cipeting Anu matak aheng lampu panjang di jeromusium ngehaja di pareman Kukituna wisatawan kudumake senter pikenitenan kayaan di Sabuderenana Ayan ubeda nalikang deg-deg ke museum konferensi Asia Afrika Tawa KAA Wisatawan tembong marake raksukan pajuang jaman pahela anuhas turta original Liantik itu upamang deg-deg ke museum di Nauwan Cipa Beberang Kawasnages Ilahar Kewari pihak anungokolakan museum Asia Afrika Umajaka masyarakat pikenitenan mangpirang bukti sajarah di Nauwan Cipeting Wisata museum kaluan jejer jelajah malam ngehaja Dilakonan piken mu cunghuken nuansa jeng suwasan anu beda Anu matak unik nalik asup museum Lampu anunya angan etaro hangan ngehaja di pareman Kukituna wisatawan kudumake lampu senter pikenitenan mangpirang bukti sajarah Saban wisatawan dibagi karena sababarha kelompok Diapingku salah seorang pemandu anu pancena piken medar sajarah konferensi Asia Afrika Saban bukti sajarah dipedarku pemandu wisatawan timimiti potret, teks, barang, tepikarohang sidang konferensi Asia Afrika Anu jadi tempat mengpuluh-puluh kepala negara peserta konferensi Riung mengpulung piken ngarumuskan kasapukan perdamaian turta hubungan internasional anu pada pada nguntungkan Sejumlahing potret inohong hambalan nasional jeng internasional G dipajang di Jero Museum Konferensi Asia Afrika Liantik itu teks hasil KAA mengerupa informasi piken wisatawan Eta jelajah malam teh ngaguar ngenaan perjuangan Haji Agus Salim anu jadi salah seorang diplomasi hebat Dinasa jarah konferensi Asia Afrika tahun 1855 Agus Salim anu kungsi ngalunggu salah ku menteri luar negeri Tawoleh ngahilakan hak warga negara Indonesia Hawa peting anu tiis jadi pengalaman anu pinuhku paninengan piken wisatawan Seru gitu, biasanya kan suka siang, sekarang malam jadi beda aja suasananya gitu Datang kesini sama siapa? Sama teman-teman di sekolah M.I.L. Islam Sebelumnya udah pernah ke dalam? Belum, belum pernah Komentarnya gimana teh di dalam? Banyak sejarahnya Iya, banyak sejarahnya Jadi tau ya? Ya, jadi lebih tau kita tuh beruntung kayak gimana gitu Sejarah pada generasi muda Dan biasanya kan kalau kita menganggap musiu di siang hari Tidak biasa gitu Salah satu yang melihat jadi Ketua namanya ada yang tariknya Khusus adalah ketika malam hari kok ada kegiatan di musiu Jadi ketika banyak anak murid saya nih Ketua saya ajar di sekolah Begitu sejarah, jadi begitu saya perkembangan ada kegiatan ini mereka yang bisa Jelajah Malam Museum KA adalah salah satu program museum KA Yang kebetulan berada di bawah bulan Kementerian Luar Negeri Dan kali ini jelajah museum KA bertepatan dengan peringatan 74 tahun kemerdekaan RI Jadi berbeda dengan pelaksanaan jelajah malam sebelumnya Kali ini jelajah malam museum KA mengangkat tema Diplomasi Perjuangan Dan tokoh yang kami angkat adalah Bapak Haji Agus Salim Karena beliau kami anggap sebagai salah satu tokoh prominent Dalam perjuangan diplomasi RI Dan kami juga ingin mengedukasi publik Bahwa sebenarnya yang nama perjuangan kemerdekaan itu Tidak hanya dilakukan secara fisik saja Tapi perjuangan kemerdekaan juga dilakukan melalui jalur-jalur Eta jelajah malam musim konferensi Asia Afrika Dilakonan Mareng Jeng Mieling Kemerdekaan K-74 Republik Indonesia Eta kegiatan teh hentai dipulut waragat Estuning keringawanohkan sajarah sangkan salah lawasna dipitineng Wisatawan Tembong Galum Biranaker Aubdineta Kegiatan Anubisanambah Pangawaruh Sajarah Ngenaan perjuangan inohong anumedakan konferensi Asia Afrika Yuwana Kurniawan, Bandung TV